kita bisa mulai kelasnya semuanya harus membuka video and audio and time now is 9.05 right what mean we have to start this class ayo here we have good morning everyone good morning hello chica sebentar ini ini SMP ya SMP ya tadi saya dapet keterangannya it's okay fine okay berarti saya akan buka materi yang untuk SMP well how are you guys how are you I'm fine I'm fine thank you okay actually yeah actually we'll start this first let me send you the material for today for today well guys well guys last week we talked about ourselves right and still you remember about the material masih inget gak materi selalu tentang telling about ourselves to others ya 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 kan well so kita akan merambat sedikit ke ranah apa ya ke ruang lingkup yang lebih luas lagi jadi after you tell yourself to your friends to others and then I ask you for you can help your family members right jadi hari ini kita akan merambat ke menceritakan tentang keluarga setelah kalian bisa menceritakan tentang diri kalian diharapkan this call after this course you are able to tell us about your family member okay actually for this class well the M the M is to tell about student family members I believe you guys you you all all of you are already have family jadi pasti semuanya keluarga kan iya gak ada yang tiba-tiba terlahir di muka bumi ini dengan sendirinya kan iya mentimun gitu kayak semua mas so well mungkin kalian udah belajar juga ya di sekolah but kita akan di and then tujuan utamanya itu kalian bisa mengucapkan atau menciri kalau di keluarga itu pertama ada grandfather and grandmother right ada oke dan grandmother and grandfather udah apa kan sebelumnya family members kalian apa lumayan oke nah ada feathers and mother ada aunt and uncle husband wife brother sister cousin cousin niece and you too well kayaknya semua udah tau deh ini enggak ya enggak sih atau ada mau ditanyain gitu apa artinya miss gitu husband husband suami ya wife istri brother saudara laki-laki sister saudara perempuan cousin itu cousin cousin tuh sepupu miss and nephew itu ponakan tapi kalau yang cewek itu miss kalau cewek itu nephew ya bedanya gitu nah disini ada grandfather and grandmother namanya ada andy and marka mother mereka ada kayaknya namanya andy terus neneknya marka disini ya fathernya Chris mothernya Sarah auntinya Donna unclenya Manuel ya enggak sih husbandnya Sam webnya Yumiko brothernya Jim sisternya Lisa cousinnya Teresa kira-kira kalau kalian ngapakan ya siapa nama ankle kalian unclenya terus auntinya siapa so is there any question for this life no no and it's clear ya jadi misalnya ketika kita lanjut lagi ya lanjut yang minggu lalu kan anggap aja kan interview about yourself and then kalian udah bisa menyampaikan tentang diri kalian your apa ya your first update your hobbies your your favorite movie your favorite book and your strengths your weaknesses kalian udah lengkap nih semuanya kalian udah sampaikan terus kadang-kadang bisa ada pertanyaan yang menanyakan kayak gini tell me about your family nah disitu kalian you have to be able to tell about your family right jadi harus bisa bilang oke i have big family small family jadi tergantung kalian saya mau nanya dulu kalau Cike itu keluarga besar apa keluarga yang kecil aja gitu apa ruang lingkup tinggalnya keluarga besar apa keluarga yang kecil aja kalau di rumahnya keluarga intinya ada ayah ada ibu gitu ya tapi kalau keluarga besar itu berdekatan gak tinggalnya jauh jauh banget jauh banget oke kalau Rayhan Rayhan where are you I can find you what Rayhan where are you ini videonya gelap gitu ya oke kalau Rayhan itu keluarga besar apa keluarga inti aja keluarga kecil aja di rumahnya kecil 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 Rayhan hello kalau di rumah Rayhan itu keluarga besar apa keluarga inti aja yang keluarga kecil inti inti gitu ya ada mama ada ayah gitu ya iya kalau kakek nenek gak tinggal bareng enggak oke well oke nice siapa yang punya keluarga besar gitu big family di sini ada gak yang tinggal sama kakeknya sama neneknya terus rumahnya deket-deket juga sama auntie sama ankle angkulnya angkulnya udah gak ada tidak nak gak ada ya rakyanya ya tidak ada bunyi please menutupinnya jelas gak tempat kalian jelas kalau keluar bentar maaf ya ini ada mau ini mau ganti nanti kita lanjut ini mau ngatur setting wifanya oke nanti bisa kalau otomatis keluar sendiri wait well ada berapa orang oke yang baru gabung tadi ya yang baru gabung today we are going to learn about family members tapi tadi semuanya keluar buntas karena ini ada trouble position ini nanti miss bakal ganti bentar bo mohon untuk bo paoja dimatikan aja dikeluarkan aja yang tidak menggunakan kamera yang tidak menggunakan kamera dikeluarkan saja yang gak mau awas awas anak kakak mau mas silahkan dibuka dulu videonya ayo videonya sama audionya hai ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang Terima kasih. 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 melihat. Terima kasih. Terima kasih. Iparian Sewer. Lalu cepat ya, Ibu? Jelasin ya. Dengar nggak sih suara Ibu tempat kalian? Dengar, Ibu. Soalnya tetangga nyalain disini, penceng banget. Mau Ibu tulisnya nggak artinya? Atau udah tahu? Atau mau tanya aja nomornya? Udah tahu, udah tahu. Nomor satu artinya kakek. Nomor dua, father-in-law artinya ayah mertua. Nomor tiga, sambil Ibu tulisnya. Nomor tiga, mother-in-law artinya ibu mertua. nomor empat, ibu mertua. Nomor lima, uncle itu paman. Nomor enam dan tujuh, auntie atau auntie itu bibi. nomor lima. Nomor lima, Nomor delapan dan nomor sembilan, cousin itu spuku ya. Nomor sepuluh, Nisiu itu ponakan laki-laki. Nomor sebelas, Nis, itu artinya ponakan perempuan. nomor, nomor dua belas, brother-in-law itu kakek ipar laki-laki. Sister-in-law yang terakhir itu kakek ipar perempuan. Nomor sini, paham? Paham. Paham. Kalau ibu tanya, satu-satu bisa menyebutkan namanya. Insya Allah. Kamu berapa, punya berapa saudara, namanya siapa aja, yang cowok siapa, yang cewek siapa gitu ya. Nanti kita coba untuk, apa ya, kamu, you have to try to tell about your family member. Nah, disini ada, slide, kemudian, tentang, disini ada beberapa pertanyaan yang, you can answer, as to if, ada jawabannya disini. As to answer the question with people on your table. Tapi karena gak ada meja, gak ada teman di sampingnya, kita bisa tanya-tanya satu-satu ya nanti. Pertama, tell me about your family. Kalian bisa, bales dengan, kayak gini nih, santusnya. I come from a small family, yang dari kecil bisa. I come from a medium-sized family, berarti, saya, keluarganya tuh, sedang gitu loh, medium-sized, berarti dia punya kakek, nenek, terus, punya ayah, ibu, saudara, gitu ya. Kalau small family, bisa kalian masukkan di kategori, ayah, ibu, saudara, gitu, atau kamu anak satu-satunya, bisa ya. Nah, kalau medium, yang punya kakek, punya nenek, punya saudara, semuanya lumayan rame lah ya, di rumah kamu. dan kalau big family, itu ranahnya luas lagi, yang saya jelaskan sebelumnya tadi. Ada kakek, ada nenek, ada bibi, ada paman, pupu, ada penakan, gitu. Sepilih nih, dari mana kalian? And then, how many brothers and sisters do you have? Dan bisa jawab nih, I have one brothers, I have two sisters. bergantung kalian, kalau emang punya satu, kakak laki-laki, berarti, I have one brother. Kalau punya dua, atau tiga, I have two brothers, and three. Jadi, jangan lupa, setelah kata brothers, ditambah huruf S, gitu ya. Contohnya nih, I have two sisters, dia ditambah S, terakhirnya di belakang, karena, semua sister-nya itu, lebih dari satu. kalau cuma satu sister doang, yaudah, sister aja, nggak bisa ditambah S. Kalau misalnya kamu, anak satu-satunya, berarti kamu bisa jawab dengan, I am an only child, gitu ya. Berarti anak semata Y. Is there any question for this slide? No. No. Everything's clear. Okay, let me try, to chat to your family member. Siapa dulu ya? Start YouTube. Saya mau pilih yang cowok dulu deh. Yang cowok coba. Akram, Akram. Kamat, Akram. Ya, Bu. Halo, Akram. Kalian atau siapa? Kamat. Ya, Miss. Halo. Mohamad atau Akram, atau Adi? Lamu. Miss. Oh, okay, sure. Nice. Can you tell me about your family? I come from a big family. A big family? Yes. Big family? Oh, nice. Well, how many of you have? Sister, do you have? Two sisters, do you have? Who do you have? Two, two, two. Sorry, I can hear your voice. I have two sisters. You have two sisters. Berarti sister-nya ditambah S terakhirnya ya. You have two sisters. How about your brother? I have two brother. I have two brother. Okay. You have two sisters, and you have two brothers. That means you have four siblings, right? Thank you, Akram, ya. Aku rajakan ya sama brothers and sister-nya di rumah. Iya. Alhamdulillah. Thank you, Akram. Okay, and then I'm going to ask for Annabelle. Annabelle. Annabelle? Annabella, ya? Yeah. I want to. I want to. I want to. I want to. Can you open the video, please? Okay. Okay. I want to see your friends. Your friends. Ya, seperti Annabelle. Annabelle. Buat-buat. Buat-buat. Huh? Annabella. Annabella. Oh, here. Oh, here. Huh? Huh? Oh, here. Oh, here. Pecah-pecah suaranya. Pecah-pecah suaranya. Okay. Can you tell me about your family? Your family. I come for my family. My family. I can't hear you, boy. I come for my family. My family. Medium-sized family. Medium-sized family. Oh, here. Oh, here. Oh, here. Oh, here. Suaranya pecah-pecah. Ya, sorry. Kalau yang lain pecah-pecah, enggak ada harus---- Ya, pecah enggak ada harus---- Iya. 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 Aduh, padahal udah pakai. Suaranya kedabal. Kedabal. Taip lampis. Yeah. Ah, o- elephants. Amin. I- I- I a optimizing- or I- Do- I- E is You have your love- selamat menikmati 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 alive kan punya member ada kakek ada nenek yang memang ditunjukkan yangне thank them profesi mereka tentang dari mana yang kadang Kalian bisa menggunakan asli yang terdekat dari orang pengepulian Asian yang merdian. Tapi kalau mau pengepulian bisa dipetubuhkan dari komputer-komputernya, kita bisa bikin perangkat yang sangat mulai. Kalian bisa menambahkan yang sangat mulai. Terima kasih, dari keluarga kalian itu seperti apa misalnya kalau aku mencari keluarga kalian itu ngapain, gitu. Di pergabungan kanan gitu ya, atau idul sifri atau apa kegiatan dari family member sekalian. Apakah staying home and kegiatan apa yang itu. Itu tetap kalian, kalian selanjutnya mungkin kalian juga selanjutnya. Nah, buat yang bisa juga kalian banyak mencari keluarga, mencari hari-hari besar kalian gitu kalian mau tadi, karena mencari pekerjaan ini, karena bimbing. Tapi mau jelasan. Kalian bisa juga menjelaskan tentang seorang profesor, suku, minggu, 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 kakakaknya juga, Anda juga, profesinya mereka apa, pilihan apa. Dan, apa misalnya, apa misalnya, apa yang memotivasi kalian, di bidang hobi atau pendidikan, jadi kalian bisa juga menceritakan siapa yang paling memotivasi kalian, apakah ayah, ibu gitu untuk di sekolah atau di bidang hobi kalian, terus kalian bisa cerita paling dekat sama siapa apakah paling dekat sama ayah, sama ibu you can tell me more about your family, actually ya, karena family itu pas kita tinggal terus kita sering bareng mereka actually there are so many activities that we can finish with your family, jadi bisa kalian lalui bersama keluarga itu pasti banyak banget aktivitasnya, right? Nah, disitu kalian pasti punya banyak materi atau bahan yang bisa disampaikan ke orang yang menanyakan tentang about your family, gitu tapi dalam tanda kutip ya kalau kalian cuma ditanya ketika interview for getting job atau scholarship untuk misalnya untuk pekerjaan atau beasiswa kalau ditanya tentang family background family yang kalian bisa ambil yang penting-pentingnya aja beda kalau bikin karangan tadi kalau yang penting-pentingnya aja kalian bisa bilang tadi seperti slide yang ibu sampaikan kalian bisa mulai dengan kalimat I come from a small family atau I come from a big family itu, itu kalimat awal kemudian my grandfather is a farmer his name is Ahmad nah, jadi kalian bisa bilang kakek saya adalah seorang petani dan namanya Ahmad my grandmother is Siti and she is a doctor yaudah terserah misalnya gitu ya contoh nenek saya namanya Siti dan dia seorang dokter nah, kayak gitu ya jadi yang simple but clear simple but clear simple tapi jelas karena berarti orang yang mau wawancara kalian itu pengen tahu setelah pengen tahu tentang diri kalian pengen tahu keluarga kalian oke, kayaknya udah setelah itu lagi sorry ibu ya coba ibu panggil lagi deh Maharani, hello hello miss oke hello Maharani nice to see you ya this is our first time enggak sih ketemu kelas kamu baru oke, well where do you come from? dari mana? i come from Pangkalan, Bun Kalimantan eh, sentrum, Kalimantan oke Maharani can you tell me about your family? tapi ya yes, i can oke, please i come from medium-sized family and i come from i come from Pangkalan, Bun city in central Kalimantan and i have one one little brother and my father is and my father and my father is a police and my mother is and my mother is is ya bentar ya ini putus-putus bentar-bentar ya Maharani suara ibu jelas enggak tempat Maharani jelas miss oke ntar saya saya cek dulu oke kamu mau nyebutin ibu kamu kenapa ibu saya kerjaannya banyak miss jadi kerjaannya has a lot of junk gitu ya kerjaannya yang banyak intinya biasanya kan seseorang tuh punya satu kerjaan tetap yang lain sampingan gitu kira-kira yang kerjaan tetapnya apa ibu saya tuh itu kerja di dinas kesehatan oh ya ya oke nice oke jadi kamu dari from medium-sized family right jadi grandma sama grandfanya tinggal sama Maharani juga no no well jadi grandma sama grandfanya gak satu rumah sama Maharani tapi masih ada ada oke thank you ya Maharani ya and then kairah hello kairah hello ya hello kairah hello can you tell me about your family member can you tell me about your family member kurang jelas what's wrong with this connection can you tell me about your family member suaranya gak jelas kok not sure what's wrong with this oke yang dengar suara saya jelas siapa mencari orang yang mendengar suara saya jelas oke yang acingkan tangan itu username-nya masih merek handphone oke yang jubabting namanya siapa cantik siapa coba audionya diaktifin oke namanya siapa Aisyah Aisyah dari mana Aisyah dari Banjarmasin well Aisyah dari Banjarmasin oke teman-teman Aisyah jelas ya seribu ya jelas kan ya oke kayaknya kalau masih di konteks Kalimantan Selatan masih I'm not sure what's wrong with this biasanya juga gak sampai segini banget Aisyah tell me about your family member gak paham gak paham kalau ada orang yang menanyakan tell me about your family member berarti ceritaan tentang keluarganya Aisyah gitu ya ceritaan tentang keluarganya kamu bisa memulai dengan kalimat I come from a small family dengan tanda kutip artinya saya dari keluarga kecil itu biasanya ada father ada mother ada anak ada kamu anak satu-satunya gitu loh kira-kira berarti membernya tuh gak banyak gak sedikit sedang gitu kalau yang big family berarti anggota keluarganya tuh banyak kira-kira kamu bagian mana room anak satu-satu gimana Aisyah gimana anak satu-satunya apa namanya anak satu-satunya tapi penyakit kakek nenek gak tinggal satu rumah gak ini Ulu Ulu sudah sudah tinggal saya Unja ada oke misalnya Aisyah cuma tinggal sama ibu sama bapak Aisyah anak satu-satunya berarti kamu from small family ya family oke oke i'm sorry i can hear your voice actually seperti ini dari family ya nah kalau kamu tidak punya saudara atau anak satu-satunya berarti kamu disini nanti kalau ada yang nanya jawab jawab dengan i am an only child ini satu-satunya itu disini i am an only child ada gak dimuncul di slide tadi i am i am i am ini gak disini ini ini anak satu-satunya artinya i am an only child kalau ada yang nanya how many brothers and sisters do you have jadi kamu ada sedilang i am an only child oke bisa ada pertanyaan lain paham gak Aisyah paham gak mana nih Aisyah tadi oke thank you ya Aisyah ya now we are going Nassar hello Nassar the one and only Nassar hello Nassar do you hear me can you hear me Nassar 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 hello Nassar do you hear me Nassar Nassar dengar Nassar dengar dengar ibu dengar ibu oke hello coba kalau dengar ibu dia cintan tangannya coba kamu dengar kamu dari mana nak where did you come from dari coba ngomongin dikencangin lagi suaranya dari mana Nassar Nassar dari mana where did you come from lahir bu 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 itu enasar dari mana tempat lahir bu tempat lahir ibu alamat ibu i come from tanjung oke tanjung oke nice oke nah start can you tell me about your family members kira-kira dari pekerjaan seperti apa i come from small family other small family apa medium size atau big family i come from small family one one sister oke how many brothers and sister do you have one one sister oke one young sister nice oke thank you Nassar yaudah and some questions um oke cut is up i think time is up ya kayaknya anak-anak waktunya udah habis okay thank you thank you thank you thank you